selamat menikmati mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 Hai Bangkit Bagi Yesus pahlawan salibnya anjungkan pencik Raja dan jangan menyerah dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah sehingga tiap lawan perlu tutup menimpa Hai Bangkit Bagi Yesus dengan panggilannya Kedapilah tantangan harinya inilah lebih yang tak terkira masukkan masuklah semakin bermaya semakin tertegak pesinta dan jangan terkira hanya terkira bahasa terkira Suasanya Tengah kamu sendiri Dan Tuhan tak cukup lah Kelekatan peringkatan Senjata roh kudus Menjaga dengar doa Supaya siang terus Mari kita bersatu dalam doa Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan Untuk segala kasih dan karuniamu yang tetap masih kami rasakan hingga saat ini Bapak pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan firmanmu Kiranya roh kudus Tuhan hadir memenuhi hati dan pikiran kami Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami datang Berdoa dan bersyukur selalu Amin Firman Tuhan di pagi hari terambil dari Markus 5 ayat 13 Markus 5 ayat 13 Yesus mengabulkan permintaan mereka Lalu keluarlah roh-roh jahat itu Dan merasuki babi-babi itu Surah saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tema yang menjadi renungan pagi kita Pada hari ini Yaitu Yesus mengabulkan permintaan setan Membaca judul dari renungan kita di pagi hari ini Mungkin Kening kita langsung berkerut Sambil bertanya-tanya Apakah benar Yesus pernah mengabulkan permintaan setan Tentunya Mari kita cermati ulang kisah Yang dicatat oleh Markus 5 ayat 13 ini Dengan perlahanlah Nasrenuan yang menjadi fokus Pembahasan kita hari ini Khususnya pada kalimat pendek Yesus mengabulkan permintaan mereka Ya Kata mereka Pada ayat 13 Memang merujuk kepada Kawanan setan yang menamakan diri mereka Legion Karena jumlah mereka sangat banyak Kedatangan Yesus tampaknya membuat Kawanan setan itu terganggu Karena mereka mengenal siapa Yesus Dan otoritas yang Yesus miliki dari bapanya Itulah sebabnya mereka memohon Agar jangan diusir dari daerah itu Tetapi diperbolehkan berpindah ke kawanan babi Yang ada di sana Respon Yesus selanjutnya Mungkin tak diduga oleh siapapun Tetapi faktanya Tertulis Di dalam Alkitab Bahwa Yesus mengabulkan Permintaan Legion Tentu Yesus tidak sedang berbaik hati kepada setan Tetapi Yesus berbelas kasihan Kepada manusia yang dirasuki kawanan setan tersebut Ya Demi membebaskan satu orang Yesus melakukan hal yang sukar dipahami Sampai dengan saat ini Merenungkan kisah ini sungguh membuat kita bersyukur Betapa manusia berharga Bagi Yesus Kematian 2000 babi pun direlakannya Demi memberikan pembebasan kepada orang yang dirasuki setan Dengan luar biasa itu Belas kasih ilahi yang sama Yang Allah harapkan untuk kita miliki Khususnya Atas jiwa-jiwa Yang memerlukan keselamatan Dan kasih dari Tuhan Akhirnya Penebusan Kristus adalah bukti nyata Akan kasih Allah yang begitu besar Bagi setiap manusia Amin Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu Yang sudah kami renungkan di pagi hari ini Melalui firmanmu ini Kami dapat Begitu merasakan Begitu baiknya Tuhan Bagi kami manusia Oleh karena itu Bapak kami bersyukur Karena kasih Tuhan Yang begitu berkuasa Membebaskan kami Dari segala ikatan-ikatan Yang membelenggu hidupan kami Oleh karena itu Bapak Berikan kuasa roh kudusmu Bapak Agar kami Mampu dipenuhi oleh kuasa Tuhan Yang mampu mengalahkan segala kuasa-kuasa jahat Yang ada di tengah-tengah dunia ini Berkati firmanmu ini Tuhan Berkati seluruh pendengar sabda pagi hari ini Di tengah-tengah pekerjaan kami Berikan rezeki Berikan kesehatan bagi kami ya Tuhan Berkati untuk keluarga dan anak-anak kami Kiranya damai dan sejahtera Tuhan Tetap menyertai kehidupan kami Ini doa kami Tuhan Ampunkan segala dosa pelengaran kami Sebab kami datang di dalam Nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan Memberkati firman-nya Dan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.